Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chitkagenu, a.k.a. Shadow Garden Dan kali ini itu sendiri masih mengenai episode ke-11nya Ya, karena screenshotnya preview dan juga preview videonya udah keluar Untuk episode ke-11nya, ya jadi marilah kita coba bahas Nah, sebelum lanjut, aku cuma mau bilang kalau video kali ini bakalan mengandung spoiler Jadi, jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan gitu kan Nah, berdasarkan preview untuk episode ke-11nya nanti, kita bakal lihat bagaimana puncak dari suatu konflik di Oriana itu sendiri Yaitu dimana Ross mengetahui hubungan antara si Doem dan juga ibunya, si Raina Oriana gitu kan Ya, awalnya kita bakal diperlihatkan bagaimana Chitk mencoba untuk ya santai dulu lah gitu kan Mencari informasi dimana keberadaan dari Sang Ratu Karena tujuan awalnya si Chitk itu tuh ya pertama itu menemukan keberadaan Sang Ratu Lalu mempertemukannya itu dengan si Ross, agar si Ross ini tuh ya merasa bersemangat lagi lah Untuk merebut tahta kerajaan dari tangannya si Doem Tapi ternyata Chitk malah menemukan yang namanya itu si Raina Oriana itu sendiri, Sang Ratu Malah bercumbu sama si Doem itu sendiri Ya, walaupun sebelumnya kita bakal lihat bagaimana pertarungan sengit antara si Margaret dan juga Epsilon Ya, dalam memperebutkan si Chitk itu sendiri Yang mana Chitk sendiri tuh gak terlalu peduli dengan mereka berdua Ya, yang Chitk pedulikan adalah bagaimana dia itu bisa membuat si Ross ini tuh kembali lagi bersemangat Untuk menjadi Ratu Kerajaan Oriana Nah, namun semuanya tuh tidak berjalan secara sempurna ya Dimana ternyata ketika Chitk ini tuh membawa si Ross untuk bertemu dengan ibunya Eh, ibunya malah asik-asik kan sama si Doem itu sendiri Ya, awalnya Chitk tuh berharap kalau si Ross bakalan marah dan juga bakalan memberontak Eh, ternyata malah pingsan gitu kan Si Ross ini tuh terkejut setelah menerima banjiran fakta yang sangat menyakitkan mengenai ibunya Doem Dan juga mengenai kebenaran dari kematian si ayahnya Walaupun dia yang bunuh ayahnya Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu Ternyata Raina dan Doem itu sudah bekerja sama Untuk yang namanya tuh ngeracunin sang raja Yaitu Rafael Oriana Bapaknya si Ross itu sendiri lah gitu kan Nah, Ross yang tidak bisa menerima itu semua dalam waktu yang bersamaan Akhirnya pingsan dan ya Chitk pun harus mau tidak mau mengantarkan Ross kembali lagi ke kamarnya Dimana disini ternyata Chitk lagi-lagi main piano dengan lagu Moonlight Sonata-nya gitu kan Dimana ternyata disini dia mencoba untuk menghibur si Ross Ya, walaupun nggak menghibur sih Dia cuma pengen main aja gitu kan Dan aku juga masih belum tahu bagaimana si Chitk ini tuh dalam wujud shadownya Membawa piano ke kamarnya si Ross Ya, ini kayaknya aneh banget lah gitu kan Demi menghibur Ross, Chit lagi-lagi harus membawa barang berat seperti piano Untuk bisa ya memainkan lagu kesukaannya yaitu Moonlight Sonata Nah, sebenarnya disini tuh Ross itu rada-rada kayak setengah sadar lah gitu kan Dia mengira bahwa yang main piano itu adalah si Chitkagenu Tapi ternyata adalah si Shido itu sendiri Yang mana sebelumnya, sebelum dia pergi bersama Shido untuk melihat ibunya dan si Doem Ya, si Ross ini tuh sempat apa ya Kayak merasa pasrah banget lah ketika Shido datang Terus juga dia berasa bahwa dia telah mengkhianati Shido Garden Dan Shido datang untuk menghukumnya Eh, ternyata malah melihatkan fakta yang sangat menyakitkan banget Mengenai hubungan dari Reina, Oriana dan juga si Doem itu sendiri Yang sedang berasik-asikan gitu Setelah tingkat cerita disini, awalnya si Ross itu kayak apa ya Kayak merasa, ah udahlah gitu kan Aku nggak peduli lagi lah gitu kan Pengen aja dibawa Chitk ini tuh pergi jauh dari kerajaan Oriana Namun Chit nggak mau itu, Chit ingin ya Ross ini tuh tetap berada di kerajaan Oriana Karena dia pengen Ross ini tuh jadi ratu Memimpin kerajaan Oriana ke depannya Nah, selain dari keadaannya si Ross dan juga konfliknya terhadap ibu dan juga tunangannya Si Doem itu sendiri, kita juga bakal diperlihatin mengenai persiapan dari Shido Garden itu sendiri Dimana disini kita diperlihatkan mengenai Beta yang ternyata sudah sampai juga di Oriana Kingdom Dan juga kita diperlihatkan mengenai keadaannya dari si Zeta ya Yang ternyata telah menyusup ke dalam laboratorium miliknya si Mordred Ya, aku nggak tahu ya apakah disini Zeta bertemu sama Mordred langsung Atau mungkin Mordred udah pergi ke kerajaan Oriana Dan si Zeta tuh cuma menghabisi ya para kerucu-kerucu yang ada di lab sana gitu kan Dan kalian bisa lihat dari backgroundnya itu lab-labnya itu kayak lab dari fasilitas ya si Zeta diabolos Terutama itu adalah si Mordred itu sendiri So, ini bakal menarik banget dan bakalan jadi sesuatu yang sangat menegangkan Karena ini bakalan cepat banget dan kalian bisa lihat juga di salah satu preview videonya Dimana orang-orang udah buat yang namanya itu menuju ke istana lah gitu kan Kayak panggung di depan istana lah gitu kan Untuk yang namanya itu menghadiri pernikahannya si Doem dan juga si Oriana itu sendiri Ya, nantinya kita bakalan ikut kondangan ya bareng si Cid gitu kan ke kerajaan Oriana Buat lihat pernikahannya antara si Doem dan juga Ros itu sendiri Yang mana sebenarnya ini bakalan jadi apa ya Bisa dibilang tuh kayak pembalik keadaan counter attack darinya si Ros ya Dia bakalan mencoba untuk menegarkan hatinya Menolak si Doem dan mengenakan cincin yang ditinggalkan sama Cid ya Waktu di kamarnya si Ros itu sendiri Karena si Ros ini tuh beranggapan bahwa cincin tersebut itu adalah cincin dari si Cid itu sendiri Untuk tanda cintanya kepada si dirinya gitu kan Padahal nggak sengaja ketinggalan disana So, selain itu fanservice mungkin bakalan ada mengenai rencananya si Cid ya Untuk hadir juga ke pernikahannya si Ros Jadi kondangan ya Cid ya disana mau cari rendang gitu kan Dan apakah Cid bakalan bawa amplop juga? Nggak tahu juga sih sebenarnya Tapi ya fanservice-nya tuh disitu Dimana saat Cid membicarakan mengenai rencananya Waktu di pemandian air hangat Ternyata ada Epsilon juga disana Yang ternyata sudah tidak berpakaian lagi gitu kan Dan dia tuh mencoba untuk berpura-pura Menyusun rencana lah sama si Cid itu sendiri Ataupun si Cid itu sendiri Padahal dia kan curi-curi pandang gitu kan Mengenai Excaliburnya si Cid itu sendiri Nah, selain itu juga ada penampakan dari si Goldoki Meki dan juga Quinto ya Dimana kali ini tuh sebenarnya adalah cerita yang ada di web novelnya Dimana waktu itu Cid sedang di penjara ya Karena tuduhan yang bikin rusuh ya Di tengah masyarakat di kerajaan Oriana Jadi dia masuk penjara dan mencoba untuk membobol penjara tersebut Untuk bisa kabur gitu Nah, disitu kan diperlihatkan juga tuh Mengenai Black Rose versinya web novel Yang sebenarnya itu adalah simbol dari pembebasan kerajaan Oriana Tapi kalau di web novelnya simbol dari Black Rose itu sendiri tuh Ya, seperti portal lah gitu kan Portal antar dimensi Yang menghubungkan satu dunia dengan dunia lain Yang ternyata dunia yang lain itu Yang di luar dunianya si Cid sekarang Itu adalah dunia yang tidak dikenali Yang ternyata banyak juga monster-monster Ataupun makhluk-makhluk magis yang sangat berbahaya Jika masuk ke dunianya si Cid itu sendiri Dan aku pikir nanti episode ke-11 ini bakal ditutup Dengan kemunculannya si Mordred Harusnya gitu kan Setelah si Rose ini tuh memberontak terhadap si Doem Dan Mordred muncul Dan dia mulai mengacak-ngacak pertemuan pernikahannya si Doem Dan juga si Rose sendiri Karena kan kita bisa lihat dimana Doem itu terkejut gitu kan Karena dia tahu cincinnya hilang, nggak ada di kotaknya Dan juga dia sadar bahwa Mordred setelah datang ke sana Dan ini bakalan jadi bahaya banget Karena dia sayang nyawa juga sih sebenarnya gitu kan Dan mulailah bentrok antara si Doe Garden Melawan pihak dari kultur Diabolos Tepatnya itu adalah pertarungan antara si Doe Garden Versus pemangku kursi ke-9 Dari sekte Diabolos itu sendiri Ya, aku harap sih nanti mengenai konflik Di pernikahannya si Rose itu sendiri tuh Selesai di episode 11 lah gitu kan Biar nanti di episode 12nya tuh fokus pertarungan aja tuh Dari awal sampai akhir Kayak di episode ke-20 dari season pertamanya itu sendiri Ya, fokusin ke fightingnya aja lah gitu kan Di episode 12 Kayak sebelum-sebelumnya gitu kan Yang mana kayaknya episode 12 bakalan jadi episode Yang membutuhkan banyak budget banget Dan juga mereka tuh sudah naruh lah Hinsenya itu di sana gitu kan Jadi ya episode-episode sebelumnya jadi kayak slow banget Tapi ya gak apa-apa Seperti itu asal nanti di final episode-nya bakalan epic banget Mengenai pertarungannya antara si Shadow versus Ragnarok Dan juga di akhirnya dengan Shadow versus si Mordred itu sendiri Ya, walaupun ini bakalan jadi singkat banget sih sebenernya gitu kan Dan semoga aja sih ada post-credit scene di bagian-bagian akhir Untuk episode ke-12 itu sendiri Mengenai arc dari Bumi itu sendiri Yang bakalan jadi ya sesuatu yang paling ditunggu-tunggu lah Untuk para fansnya dari Shadow Guard itu sendiri So, episode ke-11 kali ini tuh sendiri bakalan kembali tayang Nanti pada tanggal 13 Desember 2023 Nontonnya dimana ya Kalian bisa nonton ini anime tuh di aplikasi Fitno Yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini Jadi kalian bisa nonton lewat sana Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya Jani 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 Jani